Pemilih pemula di Bengkulu Tengah diketahui saat ini belum 100% telah melakukan perekaman data hingga belum memperoleh KTP elektronik. Terdata ada 300 lebih pemilih pemula yang belum merekam sehingga jika batas waktu pemungutan suara 14 Februari nanti belum ada KTP elektronik maka tidak akan mendapatkan surat suara. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah Adnan Kasidi memastikan dalam waktu dekat ini akan mendatangi langsung pemilih pemula. Dari 300 pemilih pemula yang belum merekam data KTP elektronik ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas namun sudah masuk daftar pemilih tetap dalam pemilu 14 Februari nanti. Seperti sekolah-sekolah yang dengan jumlah siswa yang cukup besar seperti SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah dan juga SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah di Borok Lapa harapan kita para pemilih pemula yang sudah memasuki usia memiliki identitas produk bisa segera kita rekam. Secara total dalam DPT pemilu 14 Februari 2024 terdata ada 2.600 lebih pemilih pemula yang berhak ikut dalam pemilu. Secara perlahan Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah telah melakukan perekaman data terkhusus melakukan perekaman keliling hingga angka pemilih pemula yang belum merekam data hingga akhir Januari ini tinggal 300 orang. Hari Sutriansa RBTV melaporkan.